Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun sadara bertadah Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini ada viral video ya Dimana salah seorang Ya Kader HMI Atau Himpunan Maksiswa Islam Nah ini menggunakan Salib Nah coba kita dengar Mining Buka, ada gak? Dibuka ke sekarang kan? Ada kalungnya gak? Ada Coba, coba Coba, coba Sini, sini Bukan emas kah? Bukan Ini ada pengurus baru yang dilantik Nah itu videonya Ada yang ketahuan Salib Nah Sekarang ada klarifikasinya Coba kita dengar Coba kita dengarkan Klarifikasinya dulu ya Ini ada klarifikasinya ini Saya dan saya Untuk bisa mengisi kekurangan saya Untuk bisa memilih saya Lebih dalam Agar saya bisa Lebih tahu tentang ajar-ajaran Islam Dan paham betul Tentang Haidah dan salat Salat Dan kemudian Selain keorganisasian Nabi Jepang Bandung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktub Assalamualaikum 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 Ijin kepada Kauan-kauan semua Saya di sini Ingin menjelaskan Ataupun menanggapi Terkait Seberada informasi Yang belum jelas Dan belum terkenal Saya di sini dengan Sumpah-sumpah Dan saya didampingi Langsung oleh Ketua Jepang Bandung Yaitu ada Kang Kedipang Ibiato Dan didampingi juga Al-Ketua DKI Madudir Ada Kang Saipur Di sini saya ingin Menenggaskan Bahwasannya Saya adalah Seorang muslim sejati Dan saya lahir Dari keluarga Yang berlangsung Sebelakang Islam Dan saya tunggu Dengan syariat-syariat Islam Adapun Kejadian kemarin Itu menjadi Sebuah bentuk Ketenggeran saya Secara individu Saya siap Mempertanggungjawabkan Kejadian kemarin Dengan mundur Dari Keurusan Saya di Jepang Bandung Kemudian Saya selalu ingat Perusannya Dan setiap Memetuk pelantikan Kita selalu Mengucapkan Dua kalimat syahadat Karena itu Yang memotivasi saya Untuk Mempertanggungjawabkan Apapun Setiap perbuatan Yang saya buat Kemudian Ke depannya Saya ingin Pertegas Saya bukan orang Yang meninggalkan Ajaran Islam Tapi saya adalah Orang yang masih Kurang pengetahuan Tentang Ajaran-ajaran Islam Oleh karena itu Saya memohon Bimbingan Pada HMI Dan saya ingin Bimbingan HMI Untuk bisa Mengunci kekurangan saya Untuk bisa Membimbing saya Lebih dalam Agar saya bisa Lebih tahu Tentang ajaran-ajaran Islam Dan paham betul Tentang Hayudah Dan salat Setahu Diklah Kemudian Setelah koreorganisasian HMI Cepang Bandung Kami meluruskan Bahwasannya Sejujurnya ini HMI Cepang Bandung Masih taat Terhadap konsumsi Sesuai dengan Akhiran dasar ini Pasar 3 Ban Maswa Islam Merupakan Organisasi Yang berdasarkan Islam Jadi Seluruh Fungsionalis HMI Cepang Bandung Periode 2022 2023 Beragama Islam Masa Satunya Sukma Yang kemudian Yang kedua Bahwasannya Komitmen HMI Cepang Bandung Periode 2022 2023 Adalah Menebalkan Dasar-dasar Keimanan Dari pengurus Maupun Kadek-kade HMI Jauh Tentang Sinergi Sinergi Dekat Iman Dudi Alhamdulillah Saya Menyampaikan Dua Koin Yang pertama Sudah Komunikasi Adinda Sukma Alhamdulillah Kami Sudah Nah itulah tadi Viral video Dari salah seorang Anggota HME Yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia Nah disini saya Sedikit Beri masukan Kawannya Tujuan Tujuan berorganisasi Itu sangat bagus Yaitu Untuk Menyambung Silaturahmi Yang tadinya Tidak kenal Maka saling mengenal Nah kalau sudah Mengenal Maka bisa saling Mengingatkan Untuk berbuat Kebaikan Dan menghindari Hal-hal yang jelek Nah Kita sudah tahu semua Bahwa HMI Atau Himpunan Mahasiswa Islam Itu memang khusus Islam Ya mungkin Yang non-Muslim Juga punya Kayak Kristen Itu Dia punya Ada lagi Khusus untuk Kristen Ada lagi Persatuan Batak Khusus untuk orang Batak Nah semua Organisasi-organisasi Seperti ini Ya Ada Yang bersifat Kesukuan Yang bersifat Keagamaan Ya Ini sangat positif Ya Untuk saling mengenal Untuk Memperat Itu inti Dari sebuah Organisasi Nah Ada juga yang Organisasi Yang nasionalis Jadi semua Suku boleh masuk Sebuah Umat beragama Boleh masuk Nah tujuannya juga sama Itu agar saling mengenal Dan Semoga digunakan Untuk yang bermanfaat Sesuai dengan Pisi-misi yang ada Itu yang Itu yang pertama Yang kedua Ya Bagi umat Islam Tidak perlu Menggunakan salib Seperti itu Untuk kalung Karena akan Muncul banyak Persepsi Dari Rakyat Indonesia Khususnya Muslim Kalau itu Dilakukan Begitupun Agama lain Ya Mungkin yang Bagian Nasrani Tidak perlu Menggunakan Lambang-lambang Agama lain Ya Kecuali Dalam satu rumah itu Ya Kecuali Dalam satu rumah itu Ada suami istri Yang berbeda Keyakinan Ya Sebagai contoh Suaminya Agama Islam Istrinya Agama Non-Islam Atau mungkin Kristen Atau sebaliknya Ya Suaminya Agama Kristen Istrinya Agama Islam Kalau dalam rumah Mungkin ada Salib Ada Tulisan-tulisan Allah Muhammad Nah itu Kalau dalam rumah itu Suami istri Berbeda Keyakinan Ya Ini Ini saran Sada Jadi Tidak perlu Menggunakan Bentuk-bentuk Atau logo-logo Umat beragama lainnya Siapapun Biar tidak Menimbulkan Fitnah Tidak Menimbulkan Sesuatu yang Sekiranya itu Kurang bagus Di mata Masyarakat Dan disini Saya tetap Mengajak Kepada sahabat Kesemuanya Sebagai warga negara Indonesia Apapun Perbedaan Sukunya Agamanya Rasnya Etnisnya Antar golongannya Masih Mari kita tetap Merawat Dan menjaga Persatuan Indonesia Demi NKRI Sebagai warga negara Indonesia Tentunya Dengan Berdasarkan Idol Negara kita Yaitu Pancasila Itu kawan Mari kita tetap Menjaga Gergunan Antar umat beragama Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh E'kari Agamati Pancasila Pancasila